Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Kamala Harris akan memberikan pidato pada acara puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, Amerika Serikat. Ia akan berpidato sebagai kandidat resmi Capres AS dari Partai Demokrat. Ya, dan untuk laporan selengkapnya, kami akan bergabung dengan jurnalis VOE, Taris Hirziman dari lokasi Konvensi di Chicago. Taris? Ya, Taris? Taris, kira-kira isi dari pidato Kamala nanti malam apa ini? Sudah dapat bocoran ya, Kak Taris? Ya, Nuka dan juga Helmut, kami sudah melihat situasi jalannya pelaksanaan hari terakhir Konvensi Nasional Partai Demokrat di United Center yang ada di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Sejak dimulai pada sekitar pukul 5 lewat 30 waktu setempat tadi, ini sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan dan salah satunya tentunya yang menjadi penantian penantian bagi para delegasi yang datang dari berbagai negara bagian Amerika Serikat ini adalah pidato yang akan disampaikan oleh calon presiden utama yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam Pilpres AS, yaitu Wakil Presiden Kamala Harris. Sejumlah bocoran ini sudah kami dapatkan dari salah satu petugas dari kampanye Kamala Harris yang menyebutkan bahwa setidaknya nanti akan ada tiga poin utama yang akan disampaikan oleh Harris dalam pidatonya yang ini bisa terbilang cukup menentukan. Mengingat ini adalah salah satu momentum bagi Harris dan juga Partai Demokrat untuk menyampaikan kepada seluruh halayak Amerika Serikat jelang pemilu yang akan berlangsung pada 5 November mendatang. Poin pertama yang akan disampaikan ini mengenai bagaimana kisah hidup Harris sendiri ketika dari keluarga kelas menengah Amerika Serikat hingga menjadi seorang jaksa. Lalu kemudian dirinya akan mengkontraskan kebijakan dan juga visi misi yang diusungnya terkait dengan optimisme terhadap Amerika Serikat dengan sejumlah kebijakan yang selama ini sudah dikampanyekan oleh kandidat dari Partai Republik Donald Trump. Dan selain itu juga nanti juga akan disampaikan mengenai rasa patriotisme yang diharapkan tumbuh daripada warga Amerika Serikat itu sendiri. Sejumlah kegiatan ini memang sudah dilaksanakan dan saat ini sedang berlangsung. Ketok Palu pembukaan acara sudah dimulai dan sekarang sedang berlangsung sejumlah pidato dari beberapa hadirin dari tokoh-tokoh Partai Demokrat. Karena sebelumnya memang apabila kita melihat dari 3 hari sebelumnya ketika pelaksanaan Konversi Nasional Partai Demokrat ini sejumlah tokoh atau nama besar dari Partai Demokrat sudah menyampaikan pidatonya yang utamanya mengusung kecalonan Kamala Harris dan wakilnya Tim Wals. Pidato ini disampaikan dari sejumlah tokoh termasuk dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden serta dari mantan Presiden Barack Obama berserta mantan Ibu Negara Michelle Obama serta juga ada mantan Presiden Bill Clinton berserta istrinya Hillary Clinton yang saat itu juga pernah mencalonkan diri sebagai Presiden melawan Donald Trump. Kita nanti akan melihat Nuka dan juga Helmut bagaimana jalannya konvensi Partai Demokrat pada hari terakhir ini dan apa saja yang akan disampaikan oleh Harris dalam pidatonya nanti. Ya, Taris ini bagaimana dengan aksi demonstrasi saat konvensi khususnya mengenai Israel-Palestina? Apakah masih berlangsung? Ya, menurut informasi yang kami terima ini aksi kunjuk rasa masih berlangsung tidak jauh lokasinya dari lokasi pelaksanaan konvensi di United Center. Hanya sekitar 15 menit berjalan kaki kemudian aksi kunjuk rasa ini berlangsung mengenai kelompok yang ingin agar ada gecatat senjata di jalur Gaza khususnya antara Israel dan Hamas begitu. Untuk saat ini aksi kunjuk rasa ini mendapat pengamanan yang cukup ketat, terlebih situasi di sekitar arena konvensi ini masih cukup ketat sejak hari pertama dilakukan. Wabila hari pertama ini aksi kunjuk rasa serupa juga berlangsung tidak hanya dari kelompok pro-Palestina saja, tetapi juga kelompok pro-Israel turut melakukan aksi kunjuk rasa dan kepolisian dibantu oleh Secret Service dan juga dari FBI turut mengamankan situasi tidak hanya di dalam area konvensi ini saja, tetapi juga dari luar atau sekitar area konvensi seperti melakukan pembatasan kendaraan yang bisa masuk, kemudian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas, dan juga melakukan patroli di sekitar area lokasi untuk memastikan kondusivitas jalannya konvensi yang berlangsung hingga hari ini. Sejauh ini memang dari aksi kunjuk rasa yang berlangsung sempat terjadi bentukkan yang cukup signifikan pada hari selasa malam lalu ketika sejumlah demonstran ditangkap oleh anggota kepolisian Chicago. Untuk saat ini, para demonstran masih terus berujuk rasa dan pengamanan pun masih terus dilakukan. Taris, bagaimana sementara itu untuk Trump menanggapi momentum Kamala dan Partai Demokrat? Donald Trump bersama dengan Partai Republik selaku pengusungnya dalam pencapresan pemilu Amerika Serikat pada bulan November berdatang, ini kerap mengkritisi apa saja kegiatan yang sudah berlangsung di dalam arena konvensi Partai Demokrat, termasuk kebijakan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh yang sudah memberikan pidatonya, seperti Barack Obama dan juga dari Bill Clinton atau Hillary Clinton begitu. Dan memang apabila kita melihat Donald Trump bersama wakilnya J.D. Pence, ini kerap melakukan kritik terhadap kebijakan yang disampaikan oleh Kamala Harris. Tetapi dalam pelaksanaan konvensi, mereka tidak tinggal diam, mereka tetap melakukan kegiatan kampanye di sejumlah negara bagian. Bahkan pada hari Rabu lalu, Donald Trump melakukan kampanye kunjungan ke negara bagian North Carolina untuk menyampaikan pidato pertama kalinya dengan pengamanan cukup ketat, dengan adanya tambahan semacam dinding anti peluru begitu ya, untuk memastikan tidak ada insiden serupa yang terjadi terhadap Donald Trump, yang kita ketahui bersama sempat terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum pelaksanaan konvensi Nasional Partai Republik, yang untuk pada saat itu Donald Trump ketika berpidato, kemudian menggunakan bandage atau perban dalam telinganya begitu. Untuk saat ini, kegiatan kampanye pun masih berlangsung, Donald Trump pada hari ini melakukan kampanye di area Arizona, di daerah perbatasan tepatnya, karena itu adalah salah satu titik yang isu yang dikritisi oleh Donald Trump, bahkan wakilnya pun juga melakukan kampanye jadi fans di negara bagian Georgia untuk menyuarakan hal yang serupa. Baik, Teris Hirziman, terima kasih untuk kolaboranya dan jurnalis dari UVO. Selamat bertugas kembali.